Pemerintah puluhan asosiasi pengusaha di Jawa Timur yang tergabung dalam forum komunikasi asosiasi pengusaha Jatim atau Forkast Jatim membuat gerakan tukar dolar ke rupiah. Ya upaya ini untuk menguatkan kembali nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Forkast Jatim membuat gerakan tukar dolar di Hotel Majapahit, Surabaya, Kamis malam. Gerakan tukar dolar ini dihadir di Kepala Staff Kepresidenan Muldoko. Melalui gerakan ini para pengusaha berhasil mengumpulkan 50 juta dolar Amerika atau senilai lebih dari 700 miliar rupiah. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menjelaskan gerakan ini merupakan kolaborasi antara pengusaha dengan pemerintah guna menaikkan nilai tukar rupiah. Rencananya gerakan ini akan terus dilakukan hingga nilai tukar mata uang rupiah kembali menguat. Ini bukan yang pertama dan terakhir. Meringankan ya, meringankan beban. Beban kita semuanya, termasuk juga beban pemerintah. Jadi ini sebuah gerakan yang sangat positif. Saya yakin pasti bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Semuanya nanti akan termotivasi. Ikut mengikuti.